Gunungan berfungsi sebagai sarana untuk bersyukur juga sebagai sarana untuk mohon perlindungan kepada Tuhan Allah SWT dengan dikemas, kemasannya adalah kemasan budaya budaya Jawa Musik 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 Ini lahirnya angka tahun Jawa ini pada tahun 1633 Masai pada masa pemimpinan Sultan Agung atau tahun 1555 Jawa. Ini kalau dihitung mundur, dihitung-hitung itu lahirnya Nabi Muhammad itu adalah pada tahun Dal. Sehingga tahun Dal ini bagi Islam yang di Jawa menggunakan tahun yang istimewa. Terima kasih. 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 ibu saya, loh kamu membantu kok istilahnya bisa semuanya bisa terhandle, jadi saya juga dalam hati bangga lah, bersyukur saya bisa ikut membantu ibu saya, meringankan pekerjaan yang seharusnya ibu saya tindak kemana-kemana tapi terus diwakilkan ke saya diberikan tanggung jawab ke saya saya bersyukur, seperti itu selamat menikmati selamat menikmati kita mengeluarkan itu ageman ageman gunungan putri itu kan 8 tahun sekali jadi itu banyak sekali upacara-upacara yang harus kita jalani yang pertama-tama itu adalah dikonyoi dikonyoi itu dibalur, itu seperti kemudian setelah itu baru di nyampingi itu ada mbak, itu namanya kain lalu semekan semekan itu kemben jadi seolah-olah seperti orang gitu ya, jadi gunungan wadon namanya, kemudian akan menyimpannya disini ya di dalam Prabowo Yusso karena itu merupakan berusaha turun-temurun lalu kita persiapkan jadi khusus tahun itu kanjeng ratu sendiri yang dibantu ke parah selamat menikmati terima kasih 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 temagangan ini wameh gunungan gunungan bromo kan bedar kenapa kenapa bedar? gunungan bromo ini kan dibetak termagangan sehingga itu iya kan begitu selesai dikerjakan langsung dibetak waktu mereka mau gunung-gunung terus parkir buat yang sakit kajian ada satu tukang parkir gak boleh parkir disini rumah saya mau ngecek kerjaan saya yang disini oh mbak iya ya oke itu kan masing-masing parden itu kan harus di nyampingi pakai bangun tulak jadi kita nanti ada acara menjahit menjahit disitu menjahit yang itu apa ada pelokan ada telur yang harus ditempel di gunung kakungnya itu kan ada telur nah itu ada pelok-pelokan itu kita tempel disitu terus nanti ada jahit-jahit yang kain kuning itu terus pokoknya ditata serapi mungkin nanti ditutup dengan kain bangun tulak gitu tapi pak lapor pak mungkin daripada muntah lanjut setelah itu nanti saya biasanya menunggu teman-teman koncok keparak yang rawo itu untuk koncok keparak yang rawo itu nanti masing-masing melihat dan mengecek apa saja yang ada disitu kelengkapannya sudah lengkap atau belum apa yang kalau semisal seharusnya sudah lengkap ya sudah berarti tidak ada masalah nanti baru saya ada istilahnya perwakilan dari ibu saya yang diberikan tanggung jawab saya saya mewakili ibu saya untuk menyerahkan pekerjaan semua pekerjaan ini melaporkan bahwa pekerjaan sudah selesai untuk ibu saya pun juga berpesan bahwa ini kalau bisa kamu bisa melanjutkan apa yang menjadi yang seperti biasa ibu lakukan maksudnya dalam artian kalau bisa kamu sanggup kamu nguri-nguri budaya untuk ngeladuh si keraton bikin gerbek ini kalau bisa kamu dibikin semaksimal mungkin pokoknya jangan mengecewakan ibu nah terus untuk pekerjaan yang lain itu juga kalau bisa di handle bagaimana caranya kamu bisa mempertanggung jawabkan ini karena ini juga budaya keraton itu kita tetap harus bisa nguri-nguri kebudayaan terima kasih 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 khusus untuk gerbegal yang sekarang ini gunungan yang lima lanang estri gepak darat pawan itu diserahkan kepada Kiai Penghulu dan dibagikan kepada masyarakat yang hadir teorinya seperti itu dulu mulanya itu memang dibagi-bagikan lah yang sekarang ya tidak karena banyaknya orang dan orangnya juga inginnya memperoleh lebih dulu atau memperoleh lebih banyak atau khawatir nanti tidak berbagian ya kejagilah terima kasih 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.